Intro Hai para gitaris, dimanapun kalian berada, Kozi Gitar disini Di video kali ini gue bakalan ngajarin kalian lagu Seventin yang judulnya Menunggu Kamu Video ini gue tunjukkan untuk kalian yang pemula, yang masih bingung mulai dari mana Saran gue nonton video ini sampai habis Karena disini gue bakalan ngajarin kalian itu dengan cara-cara yang mudah dimengerti Dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami Dan untuk kalian yang udah merasa pro, hebat banget, tak terkalahkan bagaikan dewa Kalian close aja videonya, gak jadi masalah Di dislike juga gak apa-apa Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ya Tapi sebelum mulai gue bakalan kasih versi fingerstyle nya Ini dia Video ini sengaja gue pertolongan ke kalian, supaya memberikan kalian sedikit waktu untuk mencoba dan subscribe Agar memberi semangat ke gue juga untuk bikin video tutorial gitar lebih banyak lagi Dan nyalakan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan updatean gitar tutorial yang udah gue bikin Like kalau kalian suka, tulis juga di kolom komentar lagu yang kalian suka supaya gue bikin tutorial nya Dan share ke teman, keluarga, atau tetangga kalian yang ingin bekerja dengan gitar Kasih tau ke mereka kalau ada komentar gitar disini Bukan subscribe, share, like, dan komen sebelum tak ini habis Nah itu dia tadi sedikit versi fingerstyle nya Nah sekarang kita langsung masuk tutorialnya aja ya Sebuah mulai tutorialnya kita harus tau dulu nih Nada dasarnya dari mana Nada dasarnya ini dari E Cuman karena dari E ini terlalu sulit Untuk pemula saran gue kalian pake kapo di fret 4 Jadi bukan E lagi tapi C Kenapa gue saranin selalu pake kapo Supaya kalian itu bisa berlatih di rumah sambil mengikuti lagunya Jadi kalian tau seberapa temponya, pas kapan pindahnya Terus lagu ini kita bagi jadi dua bagian ya Yaitu verse sama riff Gue contohin verse nya dulu ya Aku mencintaimu Masih mencintaimu Walaupun dirimu Walaupun dirimu Telah bersamanya Kan dimiliki dirinya Aku menyayangimu Sungguh mencintaimu Sungguh menyayangimu Walaupun dirimu Telah memilih dia Hidup bersama dirinya Nah itu dia tadi awalnya Chordnya itu gampang ya Ada C Terus A minor Terus F Terus E minor Terus D minor Terus ke G Bagaimana strummingnya Strummingnya ini Delapan kali ya Down delapan kali dulu aja Untuk pemula itu Gue saranin down-down dulu aja semua ya Lalu contohin nih Aku mencintaiimu Pas disini delapan Basis ini empat Gitu ya Jadi pas di F ke E minornya itu Cuma empat kali Sisanya delapan Terus bite kedua sama Sekarang gue contohin refnya ya Sekarang kita masuk ke refnya ya Aku selalu menunggu Di tempat biasa kita akan bertemu Namamu akan selalu hidup Di telah mimpu hatiku Nah itu refnya Refnya gampang Chordnya cuma F G E minor A minor D minor G ke C Terus C tujuh Terus D minor A minor Terus G Terus E minor Terus A minor D minor G C Strummingnya gimana Dua-dua kali aja Aku selalu menunggu Dua kali semua Di tempat biasa Kita akan bertemu C tujuhnya pun dua kali D minor D minor Satu Dua Jangan lupa ke A minor Jangan lupa ke A minor Lupa ke A minor D minor Easy ya Gampang banget ini Yang penting tadi Versenya itu Strummingnya Delapan kali Terus ada beberapa tadi yang Empat kali Terus di refnya itu semua Dua kali Jadi Delapan Empat Dua Gampang ya Berasa cukup sekian video hari ini Semoga video ini bermanfaat Bisa membantu kalian Bisa membangkitkan semangat kalian lagi Untuk bermain gitar Jangan malas-malas Bangun dari tidur kalian Ambil gitar kalian Mulai kejalan-kejalan gitar kalian Supaya kalian bisa Kalau bukan sekarang Kapan lagi Oke Selamat berlatih Selamat mencoba See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax